Iya Halo semuanya selamat datang di Regasana channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat selalu ya Oke kali ini kita bakal lanjut lagi MotoGP 21 ya ini adalah mod dari MotoGP 2020 kita bakal lanjutin lagi karir mudah-mudahan lancar ya enggak ada unsus lagi sebelum itu yuk subscribe dulu ya supaya channel ini makin berkembang dan makin maju kali ini kita ada di menu nya ya untuk urusan ya ini menu Rider Championship dan kita sudah tahu di dua rest terakhir di mana sih lemang saya ada juga heres itu gila banget ya bisa dibilang gila karena nggak ada yang bisa survive ya dari balapan tersebut dan ya hari ini merupakan evaluasi lagi ya jadi kita kita bakal melihat bakal seperti apa ya balapan kita di hari ini sementara itu kita bisa melihat di sini untuk urusan perkembangan motor kita masih ngumpulin development point ya kita juga sering melakukan praktis kayak gitu dan sekarang kita lakukan upgrade untuk memotor 3 di sini karena kita memang ganti motor jadi ribet ya jadinya ya karena harus upgrade ulang dan kita bakal langsung langsung saja enggak usah bahasa-bahasa kita bakal ke Mujelo dulu ya kali ini kita ada di track ya kita ada di track di Mujelo dan kita sudah tahu bahwa tadi benderanya katalan itu karena memang bug ya udah dari di sononya nggak bisa dirubah lagi mungkin di musim depan ya kayaknya kita bakal jadi 20 apa ya 20 malah ih malah crash banyak mikir ya eh crash lagi tai kuci right waduh gua nggak konsen ya selama kualifikasi ini memang di sini banyak sekali crash dan gua coba untuk restart ya aih di restart malah udah handbrain oke kita ada di posisi terakhir nampaknya ke-12 ya alright kali ini kita ada di motor 3 tim junior kita sudah tahu ya barusan potong-potong terus urusan balapan di musim ini hanya 19 race di musim depan baru bisa 20 race dan gua udah install ulang sebenarnya karena sebelum memasuki apa ya installnya race kali ini lagi-lagi ada fatal error tapi berhasil ya gua install ulang dah padahal gua sebelumnya berpikiran untuk tidak menginstall ulang tapi ya apa mau dikata bubur sudah menjadi nasi dan sekarang kita nginstall ulang di sini hasilnya bakal kayak gimana ya udah oke kali ini tikwan pertama untuk tim junior RS racing piknik ya yang berupaya untuk piknik ke setiap negara di belahan dunia mencicipi rasanya dodol garut yang begitu pulang ih legit ya dan di sini jenuarun ada di posisi 9-10 nampaknya memang tercecer dan mengalami kesulitan karena cuacanya hujan dan juga memang motornya tidak apa ya maksimal ya karena di sini pengembangan baru ya untuk motor baru juga Husqvarna karena biasanya tim junior ini pakai Honda terus dan kali ini kita bisa melihat dimana Tomatsu Akagi ada di posisi 9 sama-sama susah memang untuk Tomatsu Akagi apalagi John Warren di sini yang harus turun ke posisi 16 bukan posisi yang ideal untuk seorang pemimpin kelasmen ya dan kali ini final lap Tomatsu Akagi nampaknya harus berada di posisi 10 kali ini dan tidak ada kesempatan lain lagi sebenarnya karena ini putaran terakhir mau gak mau Akagi harus nge-push abis-abisan di depan sudah ada Rider Petronas SRT namun ya itu dia ya sulit memang untuk pembalap-pembalap junior apalagi di Moto3 karena di samping tekanan mereka untuk bisa jadi jurdun justru mereka agak sedikit kesulitan di bagian motor ya jadi skillnya aja udah agak sedikit susah karena memang belum maksimal ditambah motornya belum maksimal ya jadilah seperti ini gitu kan dan Logan Warren ada di posisi 16 gak dapet poin wah sayang banget sih HPR Artigas menang ya di race kali ini ya jadi gue harus mikir nih apa yang harus diputuhkan para Rider terutama tim junior untuk bisa menjadi jurdun lagi apakah harus menjadi hardcore mode lagi tapi ya sekarang udah bersih sih balapannya ya kita bakal langsung saja ke Moto2 dahulu alright kali ini kita bakal siap-siap untuk Moto2 tim junior disini sudah ada Carmina Pulitano seperti biasa bakal lanjutin lagi perjuangan dia karena dia sebenarnya nyaman banget ada di puncak kelas men dan sekarang dia menjadi propositor di restuan rumah di Mujelo dan langsung saja kali ini kita bisa melihat gebar-gebar para Rider dari Moto2 disini gue harus garis bawahi memang si Carmina Pulitano ini adalah juara dunia dan dia menjadi juara dunia itu ya karena memang skillnya bagus nilainya udah bagus gitu karena itulah si Carmina Pulitano tetap stay dan kali ini kita bisa melihat bersama Jackie Ralston yang sebenarnya punya power tersendiri ketika balapannya hujan namun disini ya memang konsistensi tiap lapnya ya si Jackie Ralston ini harus di asah-asah istilahnya kayak gitu karena dia tidak stabil ya beda dengan si Carmina Pulitano yang tiap race-nya itu bagus banget ya karena ya dia memang punya mental juara dan sudah pengalaman betul ya si Carmina Pulitano dan Jackie Ralston cukup baik sebenarnya di awal-awal race ini ada di posisi ketiga menempel Joe Roberts pembalap dari Amerika Serikat dan disini kita bisa melihat di mana lap 3 Jackie Ralston harus seok-seok dikejar-kejar oleh beberapa Rider yang lain termasuk Augusto Fernandez yang ada di posisi ketiga disini harus berhati-hati memang si Jackie Ralston ini karena kompetitornya itu begitu kuat banget ya termasuk yang lainnya seperti Augusto Fernandez ini yang tampilannya baru ya Mark BDS-nya ini pakai mode yang terbaru juga gue kebetulan masang lagi pakai mode terbaru 1.4 gitu ya versinya dan ya ini dia Carmina Pulitano menjadi juara dunia tanpa juara dunia juara di Mujelo tanpa distraksi sama sekali wuh lihat ke belakang dong jauh pisan dan wuh Jackie Ralston nampaknya masuk podium luar biasa banget dia gue gak nyangka Jackie Ralston ternyata ada di posisi ketiga dan ya podium dimiliki oleh IRS Racing di seri kali ini untuk Moto2 luar biasa banget perjuangan dia dan mereka dan gue bener-bener salut sama Moto2 karena tim junior gue itu bener-bener konsisten ya sebenernya tinggal ya optimalisasi aja di tiap balapan terutama si Jackie Ralston oke kemenangan keempat dari dari 5 balapan dan kita bakal langsung saja ke kelas yang ditunggu-tunggu oleh kita semua yaitu kelas MotoGP alright kali ini kita bakal siap-siap menuju balapannya ini adalah race MotoGP dan kita sudah tahu bahwa balapan kali ini hujan banget gak dari kualifikasi hujan sekarang hujan dan dari tadi gue atau juga di kualifikasi jatuh semuanya ya gak ada yang beres jadi sayangnya gak ada catatan waktu yang bisa gue dapatkan disini namun gue masih ada di posisi 12 gak di posisi air-air banget karena praktis gue mainnya main aman ya jadi harus otomatis harus ada di posisi pertama gitu ya supaya lolos langsung ke kualifikasi 2 begitulah caranya supaya langsung gacor gitu ya ke kualifikasi 2 ya diulangi lagi dah alright kali ini Dolin Tata Pradita pembalap asal Indonesia yang sedang berlagak di kancah MotoGP disini masih memimpin ya kalau gak salah di poin kelas mainnya disini kita bakal siap-siap untuk menuju balapan Miguel Oliveira yang ada di posisi pertama sementara Mark Marcus di posisi 7 Dolin Tata Pradita di posisi ke-12 Fabio Quartararo di posisi 13 ditutup oleh Lorenzo bukan Jorge Lorenzo tapi Lorenzo Sapadori dari April ya alright kali ini kita bakal siap-siap menuju race disini ada Miguel Oliveira yang menjadi propositor dengan tim barunya yaitu Red Bull KTM dan kita bakal bersiap-siap kali ini menuju race five flags and yeah here we go langsung saja kita kebar-kebar kali ini Dolin Tata Pradita bersama Yamaha Pertamina Mandalika dan langsung saja megebra kali ini menuju posisi ke-5 ke-4 ke-3 ke-2 oh luar biasa sekali nampaknya start yang bagus dari pembarap asal Indonesia yang satu ini dan kita bisa melihat di mana tikawan pertama akan sedikit krusial dan ada di posisi ke-4 kali ini Dolin Tata Pradita berupaya untuk overtaking Alex namun terlalu dalam nampaknya dan kita bisa melihat di mana sedikit melebar lagi-lagi Dolin Tata Pradita dan gua memang harus susah disini ya gua susah banget mainnya ya meskipun baru beberapa tikungan tapi rasanya memang beda banget ya antara tracknya yang hujan ataupun gak hujan ya apalagi gua jarang banget melihat Mujelo hujan banget kayak gini gitu ya parah sih ini cuacanya ya dan oke kali ini di depan ada Mark Marcus yang ada di posisi ke-2 ee 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 tuh kan goyang-goyang belakang gua ripuh ya susah ya untuk bisa gua kendaliin dan ada yang terjatuh nampaknya polisi Ospar Garo disini sayang sekali gak tahu bisa lanjut atau enggak dan ya di overtake nampaknya dengan cukup legit oleh Alex Lin berhasil side by side oh hampir saja side by side kembali dengan Alex Lin Donita dan Pradita kali ini berupaya masuk dari luar Maiko masuk dan berhasil cukup baik meskipun harus jadi melebar karena lead breaking dilakukan oleh Donita dan Pradita kembali Alex Lin dan iya 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 senduhan nampaknya dan oh di belakang justru harus terjatuh Alex Lin apakah efek dari kontak dengan Donita dan Pradita kita gak tahu ya sayang sekali Alex Lin tidak dapat belajutan balapan mungkin ini gak tahu sih gua gak lihat ya oh kayaknya masih bisa lanjut ya karena itu di belakang gak tahu siapa ada yang bisa di map tadi ada yang ketinggalan gitu oke tempel Mark Marcus sekarang waduh rasanya susah banget ya tempelnya karena ini gua gak bisa ngarep-ngarep crash ya gua ngarep-ngarep crash cuman ya sekarang gua rasa ini game udah bener ya maksudnya dalam artian gua ngebug ya ngebug dalam artian tumbang semuanya radarnya kan dan oke sekarang kita ada di posisi ketiga dan mentok di 307 km per jam ya ini jauh lebih pelan karena memang gua apa ya istilahnya ya settingnya itu ke gerasionya gitu jadi gua lebih mengutamakan akselerasi ketimbang top speed untuk di seri kali ini dan kita bisa melihat dimana ini sentuhan dari Donita Tabernita dan oh nampaknya dia terjatuh karena ditabrak Johan Mir gua kira oleh gua gitu ya oleh Donita Tabernita jadi sayang sekali ya harus tumbang dan sekarang kita memasuki lab ketiga yang memang gua harus jujur susah sekali untuk bisa mengatasi atau juga menempel gap si Mark Marcus dan juga Miguel Oliveira ya Donita Tabernita pasas lab so far 1 menit 51,3 dan ya gua harus akui memang eh langsung direbut oleh Espargaro gua harus akui memang meskipun gua pas seslap yang kayak barusan itu tapi gua bener-bener kesultan ya dan oke Takaki Nakagami nampaknya harus tumbang disini dan gua sih harap mungkin memang racing incident aja nggak karena ngebug bug 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 gitu lah jadi iya masih bisa santuy aja tidak perlu khawatir soal bug bugan dan kali ini kita bisa melihat di mana Takaki Nakagami ternyata dipepet oleh Johan Jarko sehingga harus terjatuh jadi memang ini racing incident ya sayang sekali ya Takaki Nakagami dan Jarko harus terjatuh dan kita bisa melihat di scene gelap keempat luar biasa sekali nampaknya seorang Johan Mir dan membuat Donita Tabernita mendapatkan penalti yang pertama dan gua harus buyar konsentrasi gara-gara di overtake tadi ya tempel lagi Johan Mir wah gua gua makin sini makin lambat ternyata ya susah banget untuk bisa tempel Johan Mir eh di belakang ada siapakah itu kayak pembalap dari monster Yamaha Energy ya yang sama-sama baru apa namanya apa ya liferinya itu baru tapi rasa lama dan kita bisa lihat disini Donita Tabernita berhasil mengatasi Johan Mir di jalan lurus live stream yang cukup baik ya kok gua mau bilang live stream wah langsung tekor gua ya harus melebar dan Johan Mir ada di depan berhasil kita overtake dan harus fokus uh lagi-lagi di overtake oleh Johan Mir dan masuk lagi dari dalam Paiko cukup baik sekali nampaknya Donita Tabernita kali ini untuk menempat di posisi ketiga harus berhati-hati ya karena serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh pembalap suju ke yang satu ini sang juara dunia Johan Mir di tahun 2020 dan kayaknya kita bisa menengah dimana Donita Tabernita berupaya untuk defense Lifbreaking dilakukan oleh Donita Tabernita yang sedikit nanggung nampaknya uh hampir saja terjatuh hampir yaaayayayayayaya dihajar Johan Mir karena dia ya salah Donita Tabernita sih ya salah gua kayaknya gua tiba-tiba masuk racing line di belakang tepat banget ada Johan Mir yang langsung menghajar Ya gue gak sengaja Ya kali sengaja Karena ya gue leg break yang begitu nanggung sih ya Dan disini kita bisa melihat Dimana Johan Mir menabrak dari belakang Dari Tata Pradita dan cukup huge crash Itu kakinya bisa gitu Dan ini kamera dari Fabio Kuart kuart kuartara Rona bag yang ada di belakang tadi Dan yo huge Itu parah banget kecelakaannya Dan berhasil di overtake Ini ya Bastian ini oleh Dari Tata Pradita di lab 5 ini Oke T1 terakhir Dan menuju lab terakhir Ini dia Olivera 1 Mark Marcus 2 Kuart 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 Kuartara Rona 3 Dan kita ada di posisi ke 13 disini Jauh banget memang untuk bisa Mencapai top 10 aja Ya bismillah lah ya Bener-bener aja bisa Oke kita berhasil melewati motor Iker 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 lukona ya Oh lagi-lagi motornya harus goyang-goyang Gue benci banget dengan ban belakang Yang satu ini karena memang Eh efek dari cuaca hujan Yang membuat kita agak sedikit difficult Untuk Melahap Mujelo kali ini Berisiko juga untuk Overtake iker lukona tadi Namun berhasil kita atasi Bukan cukup baik Dan kali ini di final lap Donita Tata Pradita berupaya Untuk tempel Oke Luka Marini nampaknya Yang ada di depan Ih Hah gue harus Cari aman barusan Ya luka Marini nih Adik dari Palintino Rossi Sang legenda hidup MotoGP Yang sama-sama sudah Meluncurkan Justru lebih awal dari Para pabrikan Atau juga tim-tim lain Yang baru saja rilis Beberapa hari yang lalu Makanya gue lupa ya Di konten sebelumnya itu Gak disebutin Esponsorama Dan kali ini kita bisa melihat Dimana Donita Tata Pradita Masih fight Untuk Ya bertahan Di posisi 11 Mau nempel Posisi 10 Tapi masih jauh ya Oke kali ini Gue terpaksa Pakai Power Mappingnya 2 Supaya bisa Memaksimalkan Bensin Dengan kecepatan Yang ada Makanya gue Lebih mementingkan Akselerasi Ketimbang top speed Di seri kali ini Dan ya Tinggal beberapa Tinggal lagi saja Dan terlalu melembar Kali ini Donita Tata Pradita Berupaya untuk Dimampalkan oleh Ike Lokona Warnanya Orang-orang merona Yang sangat Membahana Luar biasa sekali Ike Lokona Dan kali ini Donita Tata Pradita Berupaya untuk Ya Menghabiskan Tingkuhan terakhir Tanpa Over attack Karena jauh sekali Dengan Rukal Marini Ya Nampaknya Bikin oleh Vera Menjadi pemenang Di seri kali ini Mark Marcus Kedua nampaknya Dan Donita Tata Pradita Ada di posisi ketiga Luar biasa sekali Ya Cuman satu posisi Naiknya ya Ya Gue kehilangan recording Di akhir guys Sorry banget Jadi ya Posisi pertama Marquez Kayaknya Dua Enggak Satu Miguel Oliveira Dua Marquez Tiga Quartararo Kalau misalnya Tidak pada crash Nanti gue bakal lihat Nanti di menu So ya Ini dia Selebrasi dari Carmina Politano Yang sebelumnya Menjadi juara Dan juga Jackie Russell Yang ada di posisi ketiga Hari ini Ini adalah hari yang terbaik Untuk Kelas Moto2 MotoGP Kelas yang dimiliki Atau juga Di Prakarsai Asik Yang juara dunianya Si Carmina Politano Gokel abis ya So ya itu dia guys Rest untuk kali ini Mereka kalian bisa terhibur So thank you very much Yang sudah nonton video ini Jangan lupa buat like Comment Share Subscribe Jangan lupa untuk share Ke teman-teman yang lain Supaya tahu Hardcore yang MotoGP disini Dan see you on the next video Tetap semangat untuk kalian semuanya Tetap sehat untuk kalian semuanya Gua pamit dulu Dan see you on the next video Bye bye coy Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax